Hai kali ini saya kedatangan tamu laptop Asus laptop Asus dia Windows nya original ya dengan keluhan dia tidak biasa masuk Windows ya keterangannya prepare otomatis repair kayak gitu atau diagnosing your PC kayak gitu ya Nah nanti akan saya contohkan error 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 errornya kayak itu errornya itu kayak gimana ya Nah kita nyalahin dulu nah sebentar ya nah seperti ini teman jadi keterangannya itu prefer otomatis repair nah keterangannya sih otomatis repair ya tapi enggak enggak otomatis repair gitu harusnya kan prepare otomatis repair repair kan artinya otomatis memperbaiki kayak gitu tapi ini tidak bisa memperbaiki malah dia belak-belak ke situ ketika kita restart belak-belak ke situ ya bingung nggak bisa masuk nggak bisa masuk Windows dan akhirnya nanti dia muncul ke tampilan boot option teman-teman ke sini ya Nah di sini juga teman-teman bisa melakukan perbaikan ya melewat melalui troubleshoot dan akan saya jelaskan terlebih dahulu melalui apa di tampilan advance option ini kebanyakan emang eh bisa teratasi memakai sistem restore ya memakai sistem restore tapi di sebagian laptop ada yang sistem restore nya belum teraktifkan jadi sistem restore nya itu tidak berfungsi ya maka saya upload saja kalau misalkan sistem restore nya tidak berfungsi nah ini saya upload videonya ya biasanya juga bisa diatasi melalui settingan bios nah contoh kita akan membuka sistem restore ya teman-temannya atau buka dulu common promnya setelahnya ketik disini ketik boot track spasi garis miring fix fix MBR seperti itu ya enter saja ketika sudah silahkan di close saja ya Nah di sini teman-teman silahkan pilih pilih advance option dan pilih troubleshoot saya troubleshoot pilih sistem restore nah nah ini artinya artinya sistem restore nya tidak bisa di dilanjutkan teman-teman karena sistem restore laptop teman-teman itu belum diaktifkan teman-teman karena enggak tahu atau lupa lagi tuh ya jadi untuk teman-teman yang sistem restore nya enggak aktif seperti ini solusi selanjutnya yaitu masuk save mode ya solusi selanjutnya masuk save mode silakan eh kalau misalkan tampilannya seperti ini enggak ada enggak ada cara lain selain di close dulu di close ya nanti kita akan kembali ke kebut option ini teman-teman pilih troubleshoot pilih advance lagi dan pilih ke startup setting ya teman-teman pilih start up setting nah disini kan ada pilihan ya silahkan ketik eh ketik klik restart terlebih dahulu nanti dia akan restart biasanya kalau misalkan bisa masuk save mode dia langsung masuk nah ini ternyata enggak bisa teman-teman masuk save mode pun gagal dia ya jadi emang sistemnya udah lumayan error ya jadi masuk save mode pun dia enggak bisa teman-teman harusnya bisa kalau misalkan bisa masuk save mode bisa kita perbaikannya tapi ini enggak bisa nah ketika sudah pakai masuk save mode enggak bisa solusi selanjutnya yaitu solusi selanjutnya ya temen-temen eh Hai matiin matiin dulu ya matiin dulu di tampilan ini matiin dulu laptopnya ya matiin dengan dengan turn off nah turn off dulu agar mati ya selesai selanjutnya kita akan men-setting pada settingan bios Nah untuk laptop Asus ini kan laptop Asus ya masuk biosnya memakai F2 Acer F2 Toshiba F2 Lenovo FN F2 HP F10 ya Nah untuk bios akan saya jelaskan dulu ya mengenai bios bios itu berbeda-beda ya teman-temannya jadi asus tidak sama dengan asus yang lain jadi berbeda tergantung tipe ya apalagi beda merek tentunya bios itu beda jadi misalkan teman-teman wah beda nih biosnya saran saya sih teman-teman langsung kontak saya aja udah saya taruh WhatsApp di deskripsi nanti cat aja ya WhatsApp ya nantikan di WhatsApp bisa kirim gambar gini gitu ya enak ya nanti akan saya arahkan gitu temen-temen ya kalau misalkan biosnya berbeda emang sebagian laptop di settingan bios itu bisa-bisa mengatasi otomatis repair ya teman-temannya kalau misalkan errornya itu masih ringan ya Nah jadi untuk untuk permasalahan bios ini pasti banyak yang berbeda ya biasanya ya Jadi saya sarankan teman-teman kontak saya ada nomor WhatsApp di deskripsi ya jangan lupa sebelum kontak nomornya di like atau subscribe dulu channelnya ya agar channelnya bisa berkembang teman-teman nah nah untuk untuk settingan bios khusus laptop Asus yang khusus laptop Asus keluaran terbaru dia harus ditekan F7 dulu agar tampilannya seperti ini ya Nah selanjutnya teman-teman pergi ke menu advance satanya disini harus ahci ya teman-temannya satanya disini harus ahci ketika sudah ahci teman-teman pergi ke menu ke menu security ya teman-temannya nah disini tuh teman-teman tidak bisa memakai touchpad teman-teman jadi teman-teman itu pakainya keyboard arah kiri kanan bawah atas pilihnya enter terus kembalinya pakai skip SC pokoknya pakainya keyboard ya teman-temannya nah nah sekarang teman-teman ke menu security ya untungnya ini khusus laptop Asus ya jadi di biosnya bisa memakai touchpad kalau laptop-laptop yang lain dia biasanya di bios nggak bisa pakai touchpad ya teman-temannya nah disini di bentar ya eh dulir nah dimana security ini teman-teman teman-teman silahkan pilih secure boot nah buka silahkan enable nya ganti jadi disable teman-teman nah ketika sudah disable teman-teman pergi ke menu boot dan klik pindahkan ke satu eh kedua ya Arahkan ke yang kedua seperti itu ya teman-temannya jadi diganti urutan bootnya yang ke satu diganti jadi yang kedua seperti itu ya pasti ini banyak yang berbeda yakin saya soalnya emang bios berbeda-beda sih nggak bisa sama yakin pasti banyak yang berbeda makanya saya taruh WhatsApp saja untuk teman-teman yang pasti bingung karena berbeda pasti masalah bios ya jadi kontek saya saja di WhatsApp ya nanti Insya Allah saya akan bantulah sebisanya ya Oke teman-teman kalau udah silakan F10 untuk menyimpan dan enter nanti akan restart seperti ini kalau misalkan berhasil dia bisa masuk Windows kalau misalkan tidak berhasil Nah untuk misalkan tampilan seperti ini ya teman-teman tinggal di ketik-ketik dipencet-pencet spasi ya di pencet-pencet spasi agar apa agar proses pengecekan harddisk nya dilewati nah ini sudah bisa masuk Windows teman-temannya jadi melalui setting bios pun otomatis repair bisa kita atasi namun tidak semua laptop bisa ya tapi saya sarankan konteks saya konteks saya ya ya mudah-mudahan kalau misalkan kontek mah bisa kirim gambarkan solusinya gimana gitu jadi punya arahan gitu kan ya Nah kayak gitu nggak apa-apa saya mas senang bisa membantu ya Nah ini sudah bisa masuk Windows tinggal masukin password ya tentunya udah udah nggak otomatis repair teman-teman Nah gitu ya cara mengatasi otomatis repair sebenarnya error masalah otomatis repair itu ya sebenarnya masalah software jadi banyak solusi jadi banyak solusi bisa direset bisa diinstal ulang bisa nge-backup data gitu kan yang penting teman-teman teman-teman itu jangan menyerah mau berusaha ke jangan takut salah jangan takut mencoba kayak gitu ya yang penting itu pede aja gitu ya pede aja kita kita pasti bisa gitu memperbaiki sendiri ini saya coba diulang lagi restart ya tapi langsung bisa ya enggak otomatis repair lagi ya teman-teman tutorial cukup oke sampai disini saja oke